Hey guys, what's up Indonesia? I hope you guys are all doing really well. Welcome to VOA Planet Info right here at Neo Planet Remaja. It's time for peace, love, and hangout. Oke guys, sekarang kita hangout, not just in any place. Sekarang nih saya sedang berada di sebuah airport di Amerika. Ini sebenarnya sekolah untuk menjadi pilot. Tapi guys, kita gak akan hangout di sini lama-lama. Kita akan terbang, tapi bukan terbang di sini. Kita akan terbang ke Vietnam. Wow, so far from here. Ada apa nih di Vietnam? Yuk kita ikut ke sana. Belum lama ini, Adam Lambert mengunjungi Vietnam untuk pertama kalinya. Meskipun pertunjukan Adam suka eksentrik, ternyata fansnya tetap banyak loh di Vietnam. Saat konser, Adam menyanyikan lagu-lagu khasnya seperti Better Than I Know Myself, Never Close Our Eyes, dan Press Passing. I don't plan it ahead of time. I just kind of am when I'm on stage. You know, so I'm not that conscious of it. I'm kind of just big, I guess. I mean, probably the caffeine that I have before the show. I probably ask for that energy. Memang heboh ya pertunjukannya. Selama beberapa bulan ke depan ini, Adam bakalan sibuk keliling Asia. It's been really interesting because I got to, you know, early in the career when we first came to Japan, and first came to China. I saw so many amazing fans and so much great energy. And so it's something that I worked with my management on. Coming here more. Tuh glam birds, get ready untuk kesempatan menonton Adam Lambert dalam tour keliling Asianya. Waduh, thank you banget Adam Lambert. Udah bagi-bagi cerita langsung dari Vietnam. Tapi sekarang kita kembali nih ke Washington Flight School. Langsung dari kota Gatorsburg di negara bagian Maryland. Waduh, kalau misalnya ada nih dari lolopada ya, kalau misalnya terinspirasi mau jadi pilot, perlu nih nonton film yang satu ini. Filmnya judulnya Red Tail dan dibintangi oleh Cuba Gooding Jr. Seperti apa nih? Check it out right here. Ingat pesawat, jadi ingat film Red Tails yang menjadi film unggulan bagi pencipta pesawat tahun 2012. Film ini menceritakan kisah tentara Amerika berkulit hitam yang harus mengikuti latihan menjadi pilot di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Nah, sedikit pelajaran sejarah nih buat kamu-kamu. Di era Perang Dunia Kedua, di Amerika masih ada diskriminasi antara warga berkulit hitam dan putih. Kebayangkan betapa sulitnya tentara ini melalui latihan menjadi pilot. Film Red Tails dibintangi oleh aktor-aktor yang memang sudah sering berperan dalam film-film serupa seperti Terence Howard dan Cuba Gooding Jr. Wah, gila keren banget ya film Red Tails. Nah, itu tuh baru yang namanya inspirasi untuk menjadi pilot. Tapi kalau misalnya si Cuba kan, dia jadi pilot untuk di film Hollywood ya. Kalau misalnya gue sih mau jadi pilot, jadi pilot beneran dong. itu lho mengemudikan pesawat terbang. Nah, ini dia nih tempatnya. Kalau misalnya ingin menjadi pilot, guess what? I'm gonna try. Oke, Demi Mirsa, kembali lagi kita ketemu lagi untuk The Next VOA Planet Info right here at Neo Planet Remaja for more peace, love, and hangout. Kita ketemu lagi next time ya. Bye!